Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana puasa anda? Lancar? Saya doakan puasa kita semua lancar Dan dimudahkan oleh Allah SWT Sampai di penghujung bulan Ramadan nanti Nah di channel MCS Kali ini akan membahas tentang Makanan sejuta umat Yang biasanya dimakan Di bulan Ramadan ini Di saat buka puasa Seperti apa videonya Saksikan di channel MCS Dan jangan lupa subscribe Comment, like, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah inilah Makanan sejuta umat Yang saya maksud Makanan yang banyak dimakan orang Saat buka puasa Di bulan Ramadan Lontong isi dan juga gorengan Gorengannya ada tahu Ada tempe Ada bawan Ya mungkin sebagian besar orang Nyatakan bahwa gorengannya tidak sehat Tapi kalau dimakan sesekali Ya dimalumin lah ya Nah kalau ini bumbu kacang Jadi lontong isi Dan juga gorengan tadi Dicocol bumbu kacang ini Baru kemudian disuapkan ke dalam mulut Waduh Rasanya wena epol Banyak sekali orang suka dengan lontong sayur dan gorengan ini Nah di bulan Ramadan seperti ini Banyak sekali kita temukan di pinggir jalan ya Para pedagang, penjual, gorengan dan juga lontong isi ini Biasanya mereka buka sekitar pukul setengah lima sore Jadi mereka memang sengaja pilih Buka lapaknya jelang buka puasa Agar supaya makanan ini ketika buka puasa nanti masih seger Masih enak, masih hangat gitu Nah kemarin kita sengaja memilih gorengan yang baru digoreng Seperti ini nih Masih di dalam wajan dengan minyak yang panas Dengan harapan agar supaya bakteri, virus dan teman-temannya mati Lontong isi dan juga gorengan ini Selain rasanya memang cocok untuk lidah orang Indonesia kebanyakan Juga harganya yang relatif murah Makanya banyak yang suka dengan kedua makanan ini Nah sibuk sekali memang pedagangnya Ketika membuka lapaknya langsung diserbu oleh banyak orang Para pembeli ini untuk menyiapkan menu buka puasa Makanya mereka langsung menuju ke lokasi ini Seperti kita tempoh hari Kita ke tempat ini Karena kebetulan kita berbuka puasanya di kantor Jadi tidak ada makanan lain Selain lontong isi dan gorengan yang disepakati untuk menjadi menu buka puasa kita Pada saat itu Lontong isi ini ada isinya oncom Ada isinya sayuran Ada juga isinya ayam Nah sebenarnya banyak ini lapak-lapak penjual Gorengan dan juga lontong isi Di lokasi ini ya Tapi saya fokus ke ibu inilah Begitu juga pembeli Banyak ini disini Tuh tempinya Di hiris-hiris Kemudian dilumuri tepung yang sudah dibumbui oleh ibu pedagang ini Baru kemudian digoreng Nah tuh kan Makanya tidak dipungkiri Banyak yang suka dengan lontong isi dan juga gorengan ini Segar Rasanya lezat Oke demikian dulu video MCS kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.